Dalam penangkapan ini, petugas Pol Air menciduk Carman alias Ujang Begi tersangka ditangkap dalam penggerebekan di rumah rakitnya di Desa Penandingan, Kecamatan Rantau Bayur, Banyu Asin. Petugas menemukan barang bukti 12 paket sabu seberat 121,13 gram, 1 paket ukuran 2,19 gram, 2 paket kecil seberat 0,33 gram, dan juga setengah butir pil ekstasi beserta timbangan digital. Selain itu, petugas mendapati 50 buah alat isap sabu dan juga uang hasil penjualan sebesar 16 juta rupiah, dan 2 pucuk senjata api rakitan jenis repolpor dengan 33 butir peluru. Direktur Pol Air Polda Sumsel Kompas Pol Imam Tabrani mengatakan, tersangka ditangkap atas informasi warga. Selama ini mereka takut mengadu karena tersangka memiliki pistol yang bisa saja mengancam keselamatan. Diketahui tersangka sudah cukup lama menjalankan bisnis haram ini. Diperparah lagi, sabu tersebut bisa dijadikan alat barter yang ditukar dengan barang apa saja, seperti minyak kapal maupun senjata api rakitan. Ini memang kalau laporan dari masyarakat itu, mereka ini juga cukup takut karena mereka ini membawa senjata. Sehingga kalau mereka akan memberikan informasi, mereka juga takut-takut mereka ini. Dan ini sudah banyak yang SMS ke kita, berterima kasih warga di sana karena sudah ditangkap. Ada beberapa peluru, ini pelurunya, kurang lebih 30 butir pada penjualan. Jadi memang narkoba di wilayah kita ini sudah cukup perhatikan. Jadi sampai di wilayah perairan pun itu sudah kemana-mana. Bahkan informasi yang mereka itu malah membarter minyak kapal itu dengan narkoba jenis sabu ini. Separah demikian itulah sudah di wilayah kita ini. Atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal 114 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 15 tahun menjara. Polisi juga menjeratnya dengan Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata api ilegal.